...tahun kepenuh yang ada di Maluku. Hari ini, kita menunjukkan betapa solidnya kami, jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Kami menjunjung tinggi ke keluarga, tinggal kawan kami, saudara kami yang dilakukan semena-mena di Maluku, ternyata berdampak juga di Kota Mabagu. Hari ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Mabagu, bahwa jurnalis itu kuat, semenjauh! Jurnalis hari ini tidak hanya diam, kami di sini bekerja, kami di sini menunjukkan betapa kami penting di tengah-tengah masyarakat. Kami menyampaikan informasi yang berguna. Jadi kami, sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pejabat-pejabat, entah dimanapun berada, termasuk di Kota Mabagu. Siapapun itu, kami tidak pernah akan mundur ketika kalian melakukan kekerasan terhadap kami jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Ternyata, kita yang ada di sini diperlihatkan dengan cara yang tidak terpuji. Oknum yang sebenarnya harus mementingkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk jurnalis. Hari ini ternyata melakukan kekerasan. Ternyata dia tidak sadar bahwa dia mempertunjukkan, mempertontonkan kebiadaman. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para kepolisian dari Polres Belten. Jangan lupa untuk mengecewakan kekerasan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kami menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, kekuatan kami, solidaritas kami, ketuargaan kami, kita bersatu di sini, tidak pernah terpecahlah. Kami akan terus menunduk dan menolak. Oknum Gubernur-Gurus harus diperkenjarkan. Sadajau! 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 Sadajau!